Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran semakin intensif dibahas. Salah satu syarat untuk menjadi Menteri Prabowo-Gibran adalah memahami, mengetahui, dan menyetujui program Prabowo-Gibran. Progres penyusunan dan perumusan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus dilakukan. Jelang keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024, pembicaraan terkait Kabinet Prabowo-Gibran semakin intensif. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan sejumlah syarat bakal calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Salah satunya ialah memahami, mengetahui, dan menyetujui program Prabowo-Gibran. Pembicaraan tentang sesunan Kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik Menteri-Menteri yang berasal dari Partai Koalisi ataupun Menteri-Menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian termasuk daerah-daerah. Syarat untuk bisa menjadi Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program Presiden yang baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat Presiden dan Wakil Presiden. Memahami dan menyetujui terhadap program Presiden dan Wakil Presiden adalah sebuah keharusan karena Menteri adalah pembantu Presiden. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan Presiden bukan kebijakan Menteri. Kebijakan Menteri akan sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan Presiden. Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu Presiden harus menyetujui program Presiden.